Halo guys, kembali lagi bersama gue si Gamer School Dan kali ini Gamer School bakal lanjutin lagi untuk gameplay Girl Connect Idol RPG Jadi untuk video gameplay yang satu ini, disini Gamer School bakal kasih tips untuk event yang namanya adalah Catur Tianyuan Dimana untuk event yang satu ini, ketika kalian udah menyelesaikannya, nanti drop itemnya itu bakal bagus banget kalau menurut gue Nah ini gue kasih bocoran sedikit untuk drop itemnya, jadi kalau kalian menyelesaikannya, nanti kalian bakal bisa dapetin drop item yang namanya adalah tiket summon lanjutan Kalian juga bakal bisa dapetin tiket summon eksklusif, dan juga kalian bakal bisa dapetin fragment hero-nya secara gratis guys ya Jadi buat kalian yang mainnya free play, ataupun kalian yang mainnya top up sekali atau dua kali, ini bakal menguntungkan banget kalau menurut gue ya Nah ini gue bakal bahas cara mudahnya itu gimana buat kalian drop item di event yang satu ini dengan mudah, oke? Intinya itu cuma dua kalau menurut gue ya Yang pertama adalah event dari hitam putih, yang kedua adalah event dari duel ultimate Dimana untuk duel ultimate, gue sudah masuk ke Capture 5 Bang, gimana caranya biar kebuka untuk Capture yang keselanjutnya bang? Nah kalau kalian pengen kebuka untuk Capture selanjutnya, disini kalian harus menyelesaikan roh catur hitam putih, stack 4, terus Capture 3 untuk membukanya Nah jadi untuk yang stack 4 ini guys ya, kalian masuk aja di hitam putih yang satu ini ya Barangkali gue ada salah kata temen yang lain, I'm sorry banget ya Nah disini gue baru masuk di stack yang keempat ya Untuk yang stack 1, 2, 3, gue udah menyelesaikan, tinggal stack 4, 5, 6, 7, 8 Tinggal beberapa lagi guys ya, oke? Nah disini kalau kalian battle di catur hitam, itu jangan ngasal guys ya, oke? Jangan ngasal buat kalian bikin dari segi kombonya Karena itu bakal berpengaruh banget nanti ketika kalian battle Nah gue bakal kasih contoh satu, kalian bisa lihat aja disini Nah disini lawan gue itu ada raksasanya satu guys ya Dan disini ada yang namanya Misty, terus satunya lagi ada Chloe Terus satunya lagi musuhnya itu ada si Ringetsu Dan ini tidak ada hero support sama sekali Nah kalau kalian pake yang ngasal, saya jamin pasti kalian kalah guys ya Apakah dari kalian ada yang seperti itu? Kalau ada, kalian tinggal komen aja di kolom komentar ya Disini gue bakal coba pasang apakah gue bisa menang ketika gue pasang line up-nya Intinya kalian jangan sampai salah ya Nah disini gue bakal pasang untuk line up-nya itu pake hero yang di fraksi air Karena disini kebanyakan fraksinya itu fraksi air semua ya Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, ada tujuh Yang pertama gue bakal pake Hella Oke ini dia, bukan Hella ya Bener kan Hella? Oh bukan, bintang Frost Oke, pake bintang Frost Satunya lagi gue pake si Yuna buat supporternya Terus satunya lagi gue pake hero yang namanya ini guys Gue gak lupa yang kayak semacam ikan hiu itu senjatanya guys Gue gak lupa namanya siapa ya Oke terus satunya lagi gue pake si Hella Nah kayak gini kita bakal coba apakah gue bisa menang atau tidak guys ya Jadi disini tuh gak melihat dari segi battle powernya Biasanya itu melihat dari segi kobonya Sumpah sih gue pernah kalah guys Gue pernah kalah Ketika gue bikin kobonya disini Oke sambil kita nunggu battle Gue bakal coba kembali dulu Gue bakal masuk lagi di eventnya dulu lagi guys ya Disini juga gue bakal coba battle di duel ultimate juga Disini gue bakal coba ini dulu guys ya Disini ada kesempatan tanding itu tiga kali Jadi kalian bisa blitz ya Oke kita bakal coba blitz dulu Nah disini kalau kalian blitz Nanti kalian bakal bisa meningkatkan Yang namanya adalah proteksi di upgrade Dimana ini buat meningkatkan dari segi HP dan attacknya juga Gue gak tau guys Ini dari segi statnya ini Apakah selamanya gue bisa dapetin Atau hanya untuk battle di event yang satu ini ya Ya gue juga belum tau sih guys Soalnya untuk event yang satu ini agak lama sih guys ya 12 hari Misalnya aja disitu ya 12 hari ya Nah ini ada drop item dimana gue udah pernah bahas Untuk yang kotak master go nya guys ya Untuk drop itemnya Ini buat kalian dapetinnya itu oke-okean ya Jadi gak harus kalian bisa dapetin tiket eksklusif Kadang kalian bisa dapetin gold coin sama mana Sumpah sih gue pernah kayak gitu guys Dan kita bakal masuk aja di token surga Oke ini menang ya Selesai guys ya yang tadi gue battle ya I'm sorry banget tadi gue gak kasih liat Gue bakal seloke aja Kita bakal seloke aja skip Kalian harus mencetakan capture nya Ataupun kalian harus menyelesaikan event-event yang lain juga Itu bakal berpengaruh juga Ibaratnya buat kalian dapetin itemnya ini Bener-bener lancar banget Sumpah Ini kita bakal coba cek lagi ya Oke disini gue bakal coba battle lagi Disini gue udah masuk di capture 2 Gue bakal coba lebih singkat aja guys ya Buat battlenya Oke Nah disini ada hella Terus ada Bukan hella ya Bintang frost Hella atau bintang frost ini guys Yang musuhnya guys ya Oh si hella Bukan bintang frost ya Si hella sama satunya lagi Ini siapa si penguasa salju ya Ini kebanyakan elemennya elemen air semua Nah kalau ada elemen air Pasti ada elemen api ya Tapi disini kebanyakan dari segi hero nya itu Gimana guys ya Elemen angin semua guys Kalian bisa liat aja disitu ya Oke disini gue bakal pake ya Si ini si bon air Satunya lagi gue pake support Terus pake ini Satunya pake gue pake naga ya Oke jadi seperti ini Sesuai dengan fraksi aja Walaupun fraksinya mungkin agak kalah ya Oke gue bisa menang guys Lawan air guys Ternyata sesuai dengan elemen ya Oke Intinya kalian harus liat dulu ya Elemennya Ini gampang sih Sumpah gue gak bohong guys Gampang banget dan mudah banget Buat kalian menelesaikan Dari setiap capture nya Yang satu ini Oke Kita coba liat dulu Ini bisa menang gak Oke Ternyata guys Ini lawannya penguasa salju ya Gak apa-apa guys ya Lawannya di fraksi air Sedangkan gue di fraksi angin ya Kalau fraksi angin itu menguntungan sih Bisa ngalahin dari segi fraksi air guys Jadi ada kelemahannya masing-masing guys ya Ketika kalian battle ya Itu saran dari gue ya Jangan liat dari segi seberapa OP Dari hero yang kalian miliki Tapi kalau kebanyakan hero nya itu di fraksi cahaya Sama di fraksi kegelapan Ya kalian bisa menang guys Ibatnya mau lawannya fraksi air Api Angin guys ya Itu kalian bisa menang Pakai fraksi kegelapan Sama fraksi yang namanya cahaya guys ya Itu bakal menang ya Jadi itu guys Itu setahu gue sih Makanya kalian harus tau line up nya Oke di event yang satu nih ya Dan disini gue dapetin fraksi nya Lancar banget guys Sumpah Situ Gue battle dari kemarin Ibatnya gue bener-bener lagi terlusurin banget Kenapa gue pas battle disini tuh Sering kalah ya Itu kenapa ya Ternyata kayak gini ya Nah ini langsung keluar tuh Kalian bisa aja guys ya Kalau lawannya adalah fraksi kegelapan Pasti lawannya di fraksi cahaya Kalian bisa lihat aja disitu guys ya Kita bakal coba pake fraksi cahaya Disini gue ada si perro Satunya lagi nih hero siapa Gue gak lupa guys ya Untuk fraksi cahaya gue gak terlalu hafal banget sih Terus satunya lagi gue pake aurora Nah Kita bakal coba duel Seperti ini Disini gue pake dual support ya Ini kebanyakan fraksi cahaya semua Nah kalau pake fraksi cahaya Ini bisa nge-backup sih Oke Bisa nge-backup guys ya Gampang dan mudah banget Uh Oke sambil kita tunggu Battlenya kita bakal coba lihat dulu Untuk yang disini Oke Gue mau coba spin dulu ya guys ya Sebentar ya guys ya Sambil battle kayaknya Kalau gue sambil spin enak sih Oke kita bakal coba spin Satu dua tiga Nice Semuanya dapet bagus Sekarang skip aja guys ya Dapet bagus guys Oke Dapet elemen api Dapetnya si kioni lagi guys ya Oke kita bakal coba lihat lagi Mantap juga Selesai Kita bakal coba kembali dulu Nah ini gue bakal coba masuk lagi Di eventnya lagi Di duel Udah mulai kebuka belum? Oke belum kebuka ya Bentar lagi guys Lalu Oke sudah selesai atau belum ini? Udah selesai guys Oh belum Belum Kira gue udah selesai ya Tinggal satu boss lagi ya Atau satu musuh lagi Ini kalau bisa menyelesaikannya Nanti bakal kebuka capturenya Nanti gue bakal kasih lihat buat kalian ya Dan ini udah selesai Oke luar biasa gue dapet tiket summonnya Gratis guys ya Triplay ini enak banget sih Kalau kalian tau udah untuk event yang satu ini Kita bakal coba ambil dulu Nah ini dia guys Kalian bisa dapetin fragment Kalian bakal bisa dapetin diamond Kalian bisa dapetin tiket summon eksklusif Dan kalian bisa dapetin tiket summon lanjutan Sampai yang fragment lagi ya Wow keren juga guys Bisa dapetin itemnya Tapi ingat guys ya Semakin jauh untuk capturenya Saya yakin semakin susah sih Ketika battle Gue gak bohong guys ya Dan ini nanti gue bakal bisa dapetin Tiket summon helper ya Oke gue bakal coba battle lagi Kalau yang kayak gini mah Gue pasti bisa menang guys Ya karena kan tadi kalian bisa lihat aja ya Gue dapet bonus ya Dari segi HP dan attacknya juga ya Oke gue bakal coba battle lagi Ini kalau gue battle kedua-duanya enak sih Nah dulu Kita ambil ke tokennya dulu guys Yang ada disini Kita ambil dulu ya Oke Enak banget Nah dapet nih hadiahnya Kebuka lagi guys Tuh Dapet lagi kan Gue bilang apa guys ya Oke kita bakal coba battle lagi Bentar dulu Ini kan udah selesai Oh jadi kalau gak bisa Oh bentar dulu Bukan guys Ternyata ada waktunya Bentar dulu Nah terbuka pada Bulan 10 tanggal 22 jam 12 malam Oh jadi ada durasi waktunya guys Sudah selesai ternyata What the heck Gue baru tau Kita ambil dulu ya Oke kita ambil dulu Udah habis Kita bakal masuk di token surgawi Kita bakal coba ambil lagi Sudah selesai Dan kita bakal bisa dapetin Drop hadiahnya Diamond gratis Nah Enak kan guys Enak banget sih Sumpah Kalau menurut gue ya Ini tinggal spin-spin doang guys ya Yang ada disini Aduh di toko gacha Ini gue kalau gak salah Gue udah spin ya Gue dapet berapa sih Dapet Oh kosong Kok masih kosong ya Tadi kan gue udah spin disini Di jajaran ini guys ya Ini gue ada 4 Tinggal beberapa lagi Nanti gue bakal bisa semua lagi Ini buat dapetinnya oke-okean ya Oh iya Kita bakal coba lihat dulu Untuk drop itemnya guys Gue sampai lupa ya Kita bakal coba lihat dulu Disini ada 30 item Kita bakal coba gunakan Dapet apa aja guys Oke Dapet tiket semua lanjutan 3 Sisanya gold coin Sama mana Oke Lumar biasa guys ya Luar biasa Oke Lumayan dapet tiket semua 50 Totalnya Gratis guys Kita bakal coba buka dulu Ini gue bisa dapetin Fragment semuanya Oke Kayak gini guys ya Gak terlalu bagus Tapi gak apa Oke mungkin itu aja Untuk pembahasan kali ini Semoga aja kalian suka Kalau kalian suka Jangan lupa kasih like Comment Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Untuk video gameplay yang satu ini See you next time Sampai jumpa Bye-bye Yeay Yeay